Halo selamat malam ketemu lagi di Diver Story ya bareng Begin ya banyak cerita tentang dunia penyelaman kemarin kita udah ketemu temen-temen juga yang apa ya sebagai dive pro dan malam ini kita bakal ngobrol apa ya sisi yang menarik ya dari selam jadi selama ini selam memang banyak yang apa ya ya keliatannya hanya untuk seneng-seneng fun dive gitu ya atau kayak gue di kampus itu pengambilan data nah memang ada saat ini komunitas selam yang bergerak untuk kemanusiaan seperti itu jadi malam ini dengan mas Bayu, Bayu Wardono ini udah akan segera bergabung mas Bayu mas Bayu ini merupakan inisiator hei mas Bayu wah ini sama nih kita nih bewoknya nih akibat ini akibat gak keluar-keluar rumah sebulan ini berakar nih gigi kayaknya kita ada konektifitas ini kita nih gimana mas Bayu gimana alhamdulillah baik puji Tuhan mas Begin gimana aman ini 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 terus terang kali ini circle circle covidnya makin makin deket makin deket nih jadi makin banyak yang orang-orang yang deket sekali sama kita nih udah positif ya kayak kebetulan nih kalau ngobrol-ngobrol di tim saya kebetulan juga di IDRT ini banyak juga yang kena nih kebetulan tadi kita absen udah ada lima orang yang kena nih ya kita doain lah ya semua yang yang terpapar bisa cepat pulih bisa kembali beraktifitas lah gitu mas Begin iya bener mas Bayu memang ya nyata ya sekarang ya dibuat nyata tuh covid betul jadi gak percaya atau gimana gitu ya akhirnya ya iya dan ini kan terjadi di dimana-mana ya jadi mau gak mau sekarang kita pakai akal sehat lah gitu ya jadi kita gak usah ngomong ini konspirasi kayak ini apalah segala macem udahlah ini udah jelas-jelas nyata gitu ya ada kerabat kerabat saya juga sampai meninggal ada temen juga meninggal ya mau gak mau gitu dan memang fatality rate-nya kan ada yang bilang wah fatality rate-nya kan cuma 1% gitu iya Indonesia 270 270 juta gitu 1%-nya tetep aja banyak gitu kan jadi ya sudah lah orang bandingin ke Singapura dia udah apa udah siap berdampingkan dengan covid dia manusianya sedikit kan iya bener makanya kita kirim kita kirim setengah orang Madura aja ke Singapura selesai Madura itu Singapura iya nih memang jadi menarik terus sekarang isu yang ini juga yang gak ngejar tuh itu mas Bayu tabung oksigen itu loh nah ini kebetulan ada saya 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 terserang belum sempet share ke Mas Begin jadi memang ada beberapa hal ini mungkin medianya pas ya jadi nanti kita saya akan singgung sedikit nanti minta ajian Mas Begin juga iya iya karena karena kebetulan karena kebetulan ini kan mostly mostly yang nonton mungkin diver ya jadi bisa membantu menceritakan atau apa namanya memberikan pencerahan juga ke entah itu kerabat temen atau apa yang non-diver karena ada beberapa hal yang memang harus di diwaspadai dan ini bener-bener jadi concernnya kita karena dua hari yang lalu saya kebetulan di hubungi oleh KSP dari kantor staff presiden mengenai masalah penggunaan tabung selam untuk oksigen karena kan masalahnya ini bukan di pasokan oksigennya pasokan oksigennya aman dari KSP udah bilang gak ada masalah masalahnya adalah di tabungnya gitu nah karena masalah penggunaan tabung skuba untuk oksigen ini nyampe ke telinganya pemerintah nah kemarin kita dikontak nah nanti kita kita bahas kalian sambil jalan sambil ngobrol ngobrol sebenarnya udah lama juga mau ngobrol dengan teman-teman iya bener-bener di RT ya jadi sebenarnya apa yang kemarin bantuin yang di Sriwijaya itu ya terakhir itu sebenarnya terakhir ada lagi sih cuman memang gak terlalu gak seheboh Sriwijaya ya yang apa sih yang maraton gitu ya iya ada berapa kecil-kecil lah cuman-cuman gak terlalu gak terlalu gede iya jadi memang menarik ya mas Bayu tadi aku udah kasih pengantar kan kalau nyelem itu kan kadang-kadang orang ceritanya kan banyak oh iya ini nyelem buat Van Dive gitu ya ya betul-betul kayak saya nih penelitian misalnya anak kelautan misalnya di Indonesia sendiri nih alhamdulillah syukurnya memang ada temen-temen yang menginisiasi untuk penyelaman terkait dengan kemanusiaan walaupun memang di apa di Basarnas kan memang sudah ada ya Sar kan ada ya ada ya itu nanti ada cerita nyambungnya itu nah betul nah jadi kira-kira mas Bayu bisa cerita gak IDRT ini apa sih nah mungkin ini kita kita cerita sambil santai aja mas ya jadi ini sebenernya IDRT ini memang baru baru kedengeran atau mungkin karena karena eventnya juga ya jadi itu baru kedengeran sejak peristiwa Lion Air tahun berapa itu ya kita males nginget-inget masalah gituan sih jadi yang di yang di Tulung, Jakarta yang yang PK PKLQP 2018 ya kalau gak salah ya 2018 itu memang baru baru tersorot karena memang kejadiannya besar dan lokasinya memang kan itu deket dengan Jakarta ya jadi eksposurnya cukup besar gitu memang itu baru-baru kedengeran disitu padahal kalau ditarik mundur ceritanya ini sebenarnya sejarahnya cukup panjang sebenarnya dan kalau saya boleh cerita mundur itu sebenarnya kita kita sudah lakukan ini sudah sudah 20 tahunan jadi saya ini kan sebenarnya basicnya saya ini dulunya ini waktu masih muda ya sekarang udah agak sedikit berumur lah bukan tua tapi agak berumur waktu muda ini saya kan anak gunung ceritanya jadi anak gunung nah gak tahu mungkin memang jalannya begitu jadi saya beberapa kali memang ikut di operasi SAR jadi SAR darat ya SAR gunung nah ketika saya mulai jadi penyelam itu sempat terhenti karena memang belum mungkin belum jalannya tapi waktu saya mulai masuk ke dunia profesional selam itu tahun 98 itu memang nyamber lagi jadi nyampe lagi ketika ada kejadian di laut segala macem ada orang hilang ada apa yang berkaitan dengan air itu saya dikontek saya dikontek diminta bantuin jadi arahnya itu kesana gitu tapi yang membuat sebenarnya membuat saya pribadi itu jadi kecebur urusan SARan di air ini sebenarnya kejadiannya rada lucu jadi tahun 2001 akhir itu sepupu saya jadi sepupu kandung saya itu hilang di kalau tahu pulau tempurung jadi di selat Sunda kalau yang sering main sering diving di area Jawa Barat itu tahu ada pulau tempurung antara Jawa sama Sumatera dekat Bakahun di sana ada pulau kecil sepupu saya itu diving di situ bersama teman-teman dia yang kebetulan teman-teman saya juga teman-teman diving saya juga itu nyelem di situ dia entry lalu dia nggak muncul lagi nggak balik nah posisi saya waktu itu saya ada di Bali jadi saya dikontak sama om saya karena itu itu apa namanya memang anaknya dari om saya dikasih tahu nah saya langsung ke Jakarta saya langsung ke Jakarta pada saat itu itu memang belum 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 banyak orang yang paham mengenai sardi perairan jadi kalau ada ada diver hilang diver hilang itu harus gimana itu mereka nggak tahu nah pada saat itu Basarnas terlibat di apa namanya mereka datang dan pada saat itu tahun-tahun itu Basarnas itu nggak ada yang nggak ada yang paham mengenai bagaimana caranya mencari penyelam hilang nah disitulah saya dan teman-teman lama saya itu kita akhirnya ya resource yang paling ada kan cuman cuman kita-kita nih penyelam-penyelam para instruktur-instruktur ini gitu mungkin ada beberapa teman yang gabung di IG Live ini ada teman-teman lama saya ada Ebram ada Abi mungkin join kita waktu itu langsung berkumpul nah disitulah kita membantu Basarnas jadi kita kasih tau Basarnas Pak kalau penyelam itu nature-nya begini jadi mereka melakukan ini 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 kemungkinan mereka hilang begini mungkin arahnya ke sini dan segala macem nah disitulah akhirnya pihak Basarnas ini karena mereka mereka sama sekali buta waktu itu mereka nggak tahu mereka nggak tahu harus ngapain nah kita yang kita yang bimbing kita yang ini nah Alhamdulillah memang takdir dari yang di atas sepupu saya ini ketemu setelah 38 jam oke setelah 38 jam ngapung itu dia ternyata ketemu dia ketemunya sudah hampir di ujungnya pelabuhan ratu di bawah wah dia hanyut dia hanyut 60 mile 38 jam 38 jam jadi jadi itu sebenarnya yang yang apa ya kalau boleh dibilang cikal bakalnya memang bener-bener kita merasa oke kita kita banyak kita bantuin apa namanya kita ayo kita bergerak untuk membantu orang yang ada kecelakaan di laut gitu ceritanya mas ini awalnya banget awalnya banget ada storynya dan memang ada storynya ada storynya nah terus ya gimana mas terus nah terus dari situ kemudian ada beberapa kecelakaan kecelakaan yang di laut yang memang membutuhkan bantuan dari kami jadi kalau kalau beberapa yang kita ingat yang besar peristiwa yang cukup besar itu ada kapal KM-53 kemudian ada kapal KM Levina kemudian ada KM Putri Krakatoa itu hampir di laut di kecelakaan laut itu kita bantu kemudian ada pernah juga kita bantu evakuasi ada pesawat ringan jatuh di Lido di Danau Danau di Lido kemudian ada ada juga yang mungkin masih ingat ada penyelam ada penyelam hilang juga di daerah Sangyang ada 4 orang hilang ya ya itu itu juga kita turun disitu cuman memang kita itu kan peristiwa gak enak jadi kita agak males juga inget-inget gitu mas jadi pokoknya 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 intinya intinya kita gak enaknya aja pokoknya intinya kita kita membantu orang dengan ekspertis yang kita punya gitu kita bisa itu yang kita bantu itu ceritanya menarik banget nih apa penyelam-penyelam yang apa ya bernisiatif ya untuk menjadi apa ya berkontribusi untuk kemanusiaan dan memang apa perlu mental kuat juga sih untuk nah betul betul nah tapi ceritanya belum selesai mas ceritanya belum selesai belum selesai sampai sampai disitu kemudian tahun sebentar saya buka catatan dulu nih sekarang saya orangnya pelupa nih oh tahun 2014 tahun 2014 itu kejadian RSI ya RSI ya PKA PKA AXC yang jatuh di Laut Jawa kalau mungkin masih ingat ya ya tahun 2014 nah disitulah kita di kontak oleh Basarnas oleh Basarnas dan pada saat itu Basarnas juga baru memiliki yang namanya Basarnas Special Group ini saya mention juga di IG saya nah Basarnas Special Group ini adalah satu tim khususnya Basarnas yang memiliki kemampuan tiga mitra jadi mereka bisa darat laut udara nah karena mereka ada unsur lautnya jadi anggota BSG ini mereka semuanya penyelam mereka semuanya penyelam jadi kalau tadi cerita saya di awal tahun 2001 itu Basarnas itu gak punya kemampuan untuk menangani kecelakaan di air tahun 2014 itu Basarnas sangat luar biasa perkembangannya dan memang mereka didukung oleh fasilitas infrastruktur dan SDM yang luar biasa jadi kalau saya boleh bilang Basarnas kita ini sangat membanggakan karena mereka juga termasuk tim SAR terbaik di dunia sekarang jadi mereka memang kemampuannya luar biasa nah pada saat itu kita dikontak itu untuk mensupport tim dari BSG ini jadi karena lokasinya ini kan di tengah laut di tengah laut jawa jadi dari dari pangkalan bun itu masih sekitar 18 jam ke lokasi naik kapal nah karena mereka butuh butuh karena itu kan misinya panjang jadi misi Basarnas itu biasanya 7 hari kemudian diperpanjang 7 hari lagi kemudian diperpanjang 7 hari lagi langkah misinya begitu nah jadi ketika kalau apalagi tempatnya itu agak terpencil nah ini mereka tentu butuh pasukan tambahan lah nah pasukan tambahan karena memang BSG ini di awalnya juga kita banyak bantu kita juga beberapa dari teman-teman di BSG ini juga yang ada yang melatih dari tim kita juga nah jadi ini ceritanya udah nyambung nih antara BSG dan IDRT ini kita lah yang diminta ngebantu gitu nah jadi waktu operasi RSI itu kita satu satu setengah bulan jadi akhirnya kita bantu mereka lama banget jadi waktu itu kita ganti tim jadi ada tim Alfa tim Bravo tim Charlie jadi kita bolak-balik ganti nah disitulah sebenarnya sejak RSI itu kita baru mikir kayaknya ini karena kita sudah secara formal diminta oleh Basarnas artinya kan kita juga harus formal karena kalau kita 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 ikut di Basarnas itu artinya kan kita pakai fasilitas negara ya pertanggung jawabannya kan harus jelas jadi dari pihak Basarnas juga bilang mas ini dibikin formal deh supaya kita nanti kalau bersurat kita apa namanya ngasih surat perintah segala macam ada namanya gitu nah akhirnya jadilah yang namanya IDRT ini kita buat secara formal gitu mas gitu ceritanya nah itu berlanjut lagi kemudian di Lion Air kemudian di Sriwijaya gitu mas ceritanya udah ini juga ya apa ya tapi udah maksudnya kalau secara activity memang apa sudah banyak yang dilakukan dan memang melembaganya juga memang suatu lembaga tertentu formal betul 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 kita nirlaba tapi formal gitu karena karena itu tadi kalau kita diturunkan oleh Basarnas kan artinya kita pakai fasilitas negara iya pihak Basarnas juga harus pertanggung jawab kan dong mereka manggil orang ini apa namanya posisi mereka juga harus jelas kita nggak bisa kita pakai nama perorangan jadi harus ada wadah yang memang 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 formal gitu iya nah kalau memang menjadi suatu wadah formal mas apa ya kan yang akan menarik dari teman-teman mungkin ingin bergabung atau berkontribusi di DRT itu kira-kira apa ya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman gitu yang ingin bergabung betul betul sebenarnya banyak sih jadi ini ini sekaligus juga meluruskan atau menjelaskan juga ke teman-teman karena setiap ada ada satu kejadian ini banyak sekali kita dapat apalagi yang yang besar ya kayak terakhir waktu Lion Air dan waktu Sriwijaya ini kita banyak sekali yang orang yang wah mas kita mau bantu kita mau bantu kita mau bantu nah tapi yang perlu diingat ini sebenarnya begini justru kita membuka diri selebar-lebarnya karena bantuan itu bisa datang dalam bentuk apa saja jadi contoh ini misalnya kalau ditanya mas saya diver saya bisa ikut gak turun nah masalah turun operasi untuk menyelam ini perkaranya lain lagi ini ada ada satu ada satu peraturan dan satu kaedah yang harus harus di harus di di ikuti dulu gitu gak bisa main dateng kemudian langsung nyemplung gitu turun gak gak begitu gitu nah yang perlu diingat pertama bahwa kalau ada yang mau bantu itu oleh dari siapa saja gak hanya diver kalaupun diver itu juga bisa bantu apa saja contoh contoh begini waktu di Lion Air itu kita ada posko ada posko kenapa? karena ada pergerakan barang ada ada apa namanya pergantian personil dan segala macam kita kita butuh posko nah orang-orang di posko ini kan juga orang-orang yang bantu kita jadi kalau ditanya anggota anggota IDRT itu siapa saja bisa diver bisa non-diver bisa siapapun karena di IDRT sendiri kita juga punya partner kita ada ada partner yang bantu kita itu dari IOF Indonesia Offroad Federation nah kan gak ada hubungannya sama diving sebenarnya tapi mereka secara formal mereka menawarkan bantuan ke kita dan kita akhirnya berpartner nah IOF disini membantu untuk masalah mendirikan posko jadi pokoknya begitu ada kejadian mereka yang udah kita kita taunya udah jadi aja poskonya kemudian mereka membantu mobilisasi barang tanki misalnya waktu Lion Air itu kita butuh tanki sampai hampir 100 misalnya itu teman-teman dari IOF yang mobilisasi jadi kita udah gak pusing gitu itu salah satu contoh ada juga dari Suzuki Reaksi Cepat ada juga dari Cakra Bipraya nah kenapa kita butuh partner-partner seperti ini karena supaya kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjain contoh kayak saya gitu saya turun saya turun langsung ke lapangan tapi saya harus mikirin waduh ini anak-anak makan apa tanki udah diisi apa belum apa namanya air air gimana sih air gitu jadi gak fokus kan gitu padahal waktu ngerjain ini kita harus betul-betul fokus gitu contoh lagi misalnya di DRT itu ada teman yang memang dia khusus masalah teknis dia urusan genset urusan kompresor urusan pokoknya urusan mesin itu dia yang urusin ada teman juga yang anggota IDRT yang basicnya bukan diving tapi dia ngurusin masalah disinfeksi sterilisasi jadi kalau kita turun di operasi itu kan apalagi yang kalau kayak kecelakaan pesawat kemarin itu kita wajib di disinfeksi setelah setelah naik dari air itu kita badan alat dan segala macam itu harus harus di disinfeksi supaya gak gak terjadi kontaminasi itu ada lagi orang yang khusus ngurusin itu jadi kenapa ada macam-macam supaya kita bisa bisa fokus ngerjain yang memang jadi ininya kita gitu core-nya kita gitu loh mas itu satu hal kemudian juga masih menarik nih mas mas bayu jadi rescue team itu kan apalagi diverse ya itu kan cuma bagian apa ya satu bagian dari suatu rescue team sebenarnya jadi memang ada tim logistik yang membantu terus juga manajemen SDM dan lain-lain jadi untuk berkontribusi juga itu ya bisa bergabung di IDRT sesuai dengan apa jadi artinya gak harus penyelam itu betul 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 karena kita sebutnya itu adalah kita bilang itu tim pendukung jadi tim pendukung itu bisa bisa segala segala aspek masuk gitu bahkan kayak waktu yang Sriwijaya kemarin ada tukang gojek dateng tukang gojek dateng dia bilang mas saya dari gojek saya bukan penyelam nih tapi saya mau bantu mas butuh apa gitu nah ternyata kita butuh antar jemput barang misalnya jadi karena posisinya posko itu kan agak jauh karena kan disekat gitu ya kita mesti bolak-balik ambil barang nah itu dia tuh dia dua hari itu bolak-balik beli-beli makanan beli apa nah itu kan satu bukti bahwa anda gak harus jadi penyelam untuk bisa bantuin kita gitu ya untuk berkontribusi gitu itu dari sisi aspek tim pendukungnya sementara kalau dari tim intinya tim penyelamannya ini memang yang IDRT yang sekarang tim penyelamnya itu sebenarnya juga orangnya itu-itu aja mas sebenarnya gak gak ada berubah banyak gitu ya kenapa bukan kita mau eksklusif enggak tapi kita jadi gini ketika kita turun tim penyelam ini turun di lokasi kecelakaan ini pertama kita harus yakin dulu dengan kemampuannya kita itu pertama kedua kita juga harus yakin sama badinya kita ibaratnya saya sama mas Begin gitu kita cuman liat-liatan liat-liatan aja kita udah tau apa yang apa yang harus kita lakukan gitu kita gak perlu kita gak perlu ngomong kita gak perlu minta tolong atau apa jadi saya cuman oleh aja mas Begin udah tau mesti ngapain gitu itu salah satu contoh jadi ada satu apa ya ya ada satu ininya lah yang nyambung karena karena ini harus solid ya kita gak bisa dengan dengan turun dengan dengan orang yang kita masih harus masih harus ajarin kita masih harus bilangin eh kamu kamu begini kamu begitu ini akan akan makan banyak waktu gitu nah kemudian memang kebetulan yang jadi tim inti ini kebetulan memang orang-orang yang memang sudah punya pengalaman pertama kedua mereka juga ada di level profesional profesional rata-rata dan kemudian kita juga butuh komitmen contoh kemarin Sriwijaya Sriwijaya itu sekali jalan kan kita pakai kapal nih kita pakai kapal Basarnas itu sekali jalan itu apa namanya kapal itu di laut seminggu gak balik nah kadang-kadang ada yang bisa mas saya bisa ikut tapi cuma bisa dua hari gitu kan gak enak ya saya juga sama Basarnas juga 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 tiba-tiba ngomong pak ini ada ada dua yang mau pulang besok gitu wah diketawain kita gitu jadi komitmen ini penting jadi ketika saya tanya oke bisa bisa berapa hari kalau mereka bilang wah saya cuma bisa sehari atau bisa dua hari pulang pergi saya terus terang mohon maaf saya tolak karena memang kita butuh komitmen at least saya butuh seminggu full gitu ceritanya begitu satu lag gitu ya satu lag satu lag itu satu minggu gitu jadi nanti kalau mau ganti ya nanti setelah setelah satu minggu karena kita ini kan di bawah perintah Basarnas mas jadi komando komandonya kita nih Basarnas gitu jadi mereka yang ngatur nah kalau kita yang kita yang diatur kita gak bisa ngomong wah saya mau begini semua begini gitu makan makan adanya adanya ini yaudah mau dimakan gitu kita gak bisa milih gitu kemudian itu tadi apa namanya selain komitmen kita juga butuh butuh satu satu pengalaman dan yang paling penting adalah kita ada yang namanya di pengalaman itu kita artinya kita punya pengetahuan kenapa karena pengetahuan ini penting contoh kecelakaan pesawat mas bagian kecelakaan pesawat itu semua barang ataupun apa namanya jasad ya kita bilangnya human remains ya human remains yang kita angkat itu adalah bukti forensik nah bukti forensik ini gak boleh salah handling karena dari basara sendiri kita udah kita udah diselanya kita udah dikasih tau nanti kalau collecting barang itu yang diambil ini 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 kalau collecting human remains itu yang diambil ini ini kemudian penanganannya harus begini 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 nah ini kalau saya ambil orang baru yang betul-betul fresh itu kan saya mesti ajarin mas iya nah waktunya ini kadang-kadang kadang-kadang gak cukup gitu karena di operasi SAR ini kecepatan itu juga jadi kunci kecepatan jadi kunci karena kita kayak Sri Ujaya kemarin gitu itu 3 hari pertama itu betul-betul intens itu betul-betul apa namanya kita harus berpacu dengan waktu kenapa? karena dasarnya dasarnya laut Jawa itu kan lumpur 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 sedimennya itu tebal banget mas mas begini yang yang saintis mungkin udah-udah apa lihat sedimen itu sedimen di lokasi kemarin itu mungkin dalamnya 1 meter lebih mas iya pointer saya 70 70 cm 70 cm itu pointer saya 70 cm itu saya tusuk itu masih masuk waktu nah artinya apa kita kan barang berat di lumpur yang tebal kan lama-lama dia turun pelan-pelan dia turun nah itu makanya kita berpacu dengan waktu nah ini yang kadang-kadang kadang-kadang adalah omongan-omongan yang bilang waduh IDRT itu eksklusif segala macam maksudnya nggak eksklusif karena kita butuh butuh apa ya kita butuh ya itu tadi kita butuh butuh pengetahuan dulu gitu kita butuh butuh apa namanya ada step-stepnya dan kemarin juga waktu di Sriwijaya juga kita mulai rekrutmen teman-teman yang baru ya jadi kita mulai-mulai ada beberapa yang baru dan memang kita kalau yang baru ini kan juga kita harus tandemin tandemin sama yang senior ceritanya kan yang udah pengalaman nah kadang-kadang belum tentu cocok gitu yang baru sama yang yang pengalaman ini kadang-kadang masih 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 ngerti sendiri lah kalau kalau sama lah kayak scientific survey kan juga begitu ya betul apa namanya kita kita punya niat untuk ngajarin yang baru tapi kadang-kadang yang baru ini belum tentu cocok gitu kan harus dicariin yang yang nyambung gitu bener sepakat itu mas kalau nyeleb ini memang perlu apa ya connecting antar body terutama kalau ya jangankan untuk bekerja ya untuk fun dive aja itu kan sangat butuh juga tuh dengan connecting dengan body ya karena komunikasi terbatas gitu ya betul 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 makanya mungkin kalau teman-teman yang yang ingin bergabung itu harus pertama apa ya punya kemampuan menyesuaikan diri ya dengan dengan lingkungan baru dengan orang-orang baru gitu nah jadi untuk sebenarnya untuk apa ya kepercayaan seperti itu betul betul dan satu lagi environmentnya kan juga juga bukan environment yang yang menyenangkan kayak kemarin itu waktu Lion sama Sriwijaya agak mirip itu di saat-saat tertentu itu visibility-nya zero visibility-nya zero dan kita harus nyari sesuatu yang ya mohon maaf yang agak kurang enak gitu kan apa namanya human remains ini kalau bentuknya bentuknya sudah gak karuan kan juga juga bukan hal yang yang enak untuk dilihat gitu ya jadi makanya makanya sekali lagi enggak enggak apa namanya keinginan atau tekat itu gak cukup butuh butuh banyak hal pendukung lain gitu dan kemarin juga dari teman-teman yang yang kemarin baru bergabung itu juga ada beberapa yang akhirnya bilang secara gentleman ke kita gitu kayaknya ini saya ikut pertama dan terakhir gitu jadi ya ada beberapa yang shock ya ada beberapa yang merasa apa namanya ya mereka mereka dengan 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 apa namanya kondisi seperti ini mungkin gak sesuai dengan bayangannya mereka gitu ya tapi apa sih mungkin lebih gimana ya lebih mencekam daripada foto atau video yang mungkin sempat hadir di sosial media kalau mas bayu ya bener gak sih iya ya kalau saya bilang begini apa ya ee pressurenya lain ya pressure pressure dalam artian apa namanya kondisi real itu kan kadang-kadang beda dengan yang kita lihat di video ya jadi jadi adat ya ada teman-teman yang kemarin yang baru bergabung yang apa yang yang lanjut terus ke kita yang kemudian mungkin nanti jadi regenerasi kita juga ada gitu tapi beberapa yang merasa merasa gak gak nyaman ini juga juga mungkin mereka gak nyangka gitu bahwa kondisinya itu seperti itu saya gak bilang ini ekstrim ya tapi mungkin dari sisi pressure dan dari sisi apa ya aura lah boleh saya bilang ya auranya kan gak enak ya kalau gini deh kita kita biasa lihat kalau nyelem itu kan kalau fun dive itu kan kita lihatnya bagus-bagus ya kita lihat koral kita lihat ikan kita lihat temen gitu ya ini kita harus melihat sesuatu yang kita tahu barang ini ini sebenarnya gak harusnya disini gitu dan dalam bentuk yang gak enak dilihat gitu ya jadi mindsetnya itu memang butuh pengalaman saya pikir butuh beberapa kali beberapa kali operasi sampai mungkin orang nyaman ya ada yang nanya nih Eva Eva IP sama Steven yang Steven duluan mungkin bisa di-share pengalaman Mas Bayu penyelamatan yang ya berkesan ya maksudnya saya juga gak ngerti ini berkesannya berkesan seperti apa yang menjadi memori menjadi suatu kenangan yang Mas Bayu punya bersama tim IDRT itu dimana gitu dan ya sebenarnya yang yang tadi saya bilang di awal sama Mas Begin gitu ini sebenarnya semua misi ini kalau boleh saya gak pengen inget semua gitu urusan gak enak nih sebenarnya gitu tapi kalau ditanya ada yang berkesan ya saya harus bilang semuanya berkesan gitu karena dinamikanya berbeda-beda ya tapi ada satu yang sampai hari ini saya agak susah lupakan itu justru waktu kejadian Eresia kejadian Eresia itu kenapa karena waktu kita jadi itu kan kita berangkat jadi dari Jakarta kita ke Pangkalan Bun dulu nah dari dari Pangkalan Bun itu kita baru naik kapal ke lokasi nah waktu sebelum naik kapal di Pangkalan Bun itu saya didatangin sama bapak-bapak seorang bapak-bapak dia datang ke saya karena waktu itu kita pakai kita pakai baju seragam oranya dari Bas Arnes dia nanya gitu mas mas dari tim penyelam iya iya saya bilang dia cuman bilang gitu mas tolong cari anak saya nah kenapa berkesan buat saya karena orang ini itu ngomongnya sudah nggak pakai emosi jadi ini kalau saya cerita ini saya selalu agak ini ya agak emosi karena ya karena dia ngomongnya ya dia ngomongnya itu nggak pakai emosi justru itu yang bikin saya bikin saya justru malah-malah terkesan tapi saya lihat bahwa orang ini ngomong begitu karena dia udah kesedihannya itu mungkin udah kelewat dalam ya sehingga dia dia udah nggak bisa ekspresikan lagi kesedihan dia jadi dia cuman nyalamin saya dia bilang tolong mas bawa pulang sisa jenazah anak saya itu yang bikin saya sampai hari ini masih terkesan itu apa ya jadi kenyemangat jadi pressure juga jadi campur aduk perasaannya campur aduk campur aduk sama satu lagi satu lagi yang 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 berkesan juga saya baru inget masih yang dari Lion Air juga ini ada yang ada yang join juga nih disini nih tim saya waktu RSI ini ada ada Satiri Satiri Ahmad kita kan tinggal di kapal nih selama selama dua minggu nih jadi di hari hari kedua atau ketiga itu kan kita tidurnya di satu kamar rame-rame itu semua tidur disitu hari kedua atau hari ketiga itu satu malam kita kebangun serentak jadi kira-kira waktu itu tim saya berdelapan kalau gak salah kita berdelapan itu bangun dalam waktu serentak kita bangun kita liat-liatan ternyata kita mimpi yang sama berdelapan ini kita mimpi itu yang itu yang itu yang lucu jadi kita mimpi semuanya itu mimpi dibangunin anak kecil dibangunin anak kecil dan waktu paginya kita liat di manifest kita tau anak ini yang bangunin kita gitu jadi ya itu cerita ini cerita agak sedikit menarik juga ya cerita-cerita ini yang apa ya jadi kenangan jadi informasi juga ya buat teman-teman yang berminat di apa misi kemanusiaan akan banyak cerita-cerita yang lain juga ya kayak betul-betul jadi untold story lah ya untold story lah mas ceritanya nah mas Bayu ini ada pertanyaan dari Eva tadi secara umum ya kaitannya dengan kegiatan penyelamatan di bawah air nah ini kira-kira skill apa aja nih yang yang perlu di develop oleh para penyelam yang mungkin punya keinginan nanti bergabung di DRT atau atau menginisiasi misalnya kegiatan kemanusiaan juga kan karena sampai sama mau nih ya kita gak tau apa ya cuman-cuman di depan mata kita ada kejadian-kejadian ya kira-kira apa nih yang perlu disiapin sama penyelam-penyelam yang mau mendedikasikan dirinya sebagai apa rescue diver lah seperti itu ya ini Eva nih junior saya nih di penyelam nih jadi oke sebenarnya begini yang paling utama itu adalah seorang rescuer itu tidak boleh meresikokan dirinya sendiri itu yang pertama ya jadi banyak yang bilang juga seorang rescuer itu harus bisa merescue dirinya sendiri ini yang saya pikir hal pertama kenapa karena terus terang ini taruhannya nyawa ya dan itu sudah terjadi waktu waktu operasi Lion Air satu anggota saya meninggal di saat operasi jadi ini bukan bukan sekedar slogan atau sekedar omongan bahwa kita harus harus betul-betul utamakan safety ini bukan slogan gitu nah kemudian yang berikutnya adalah seorang penyelam ini yang kalau mau terjun di urusan rescue ini at least dia punya satu skill yang itu tadi entah dia punya self rescue skill dia punya skill untuk menolong orang lain skill menolong orang lain ini bisa dalam bentuk dalam bentuk apa saja ya kalau kalau dia ambil rescue diver tentu dia dia sudah ambil EFR dia ambil first aid dan sebagainya dia bisa CPR ini sudah ini juga satu skill yang penting dan menurut saya CPR ini bisa berguna di urusan diving ataupun non-diving kemudian kaitannya lagi dengan CPR itu adalah masalah oxygen administrator atau oxygen provider nah kalau orang yang diver yang punya skill oxygen provider ini tentunya dia bisa paham bagaimana cara untuk ngasih oxygen ke orang lain nah ini di covid-nya berguna banget sekarang skill CPR skill oxygen provider ini sangat berguna padahal sebenarnya nggak diurusan covid ketika kita di rumah atau di kantor di tempat kerja ada kecelakaan atau yang membutuhkan CPR dan membutuhkan oxygen ini seorang diver yang punya skill itu dia bisa maju itu di 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 orang yang kena serangan jantung dan segala macam ini mereka bisa 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 langsung partisipasi yang berikutnya kalau kita terjun di urusan penyelamatan perairan itu tentu skill diving kita justru malah nggak melihat dari skill dia apakah dia level profesional atau dia level rekreasi tapi kita lihat dari confidentnya dia ketika seorang diver ini masih belum confident kita minta mereka percaya diri dulu deh dengan skill divingnya kenapa karena pada saat dia melakukan misi penyelamatan nggak ada space atau nggak ada tempat dia harus ditolong misinya kan nolong orang jadi jangan sampai ketika lagi nolong orang harus ditolong juga ini menurut saya udah bukan konteksnya mereka harus confident yang berikutnya lagi mereka juga harus paham dengan peralatannya jadi ini sekedar cerita aja beberapa kali kita ada ada misi penyelamatan ada orang mau bantu diver mau bantu tapi mereka nggak punya alat nah itu dari situ kita udah udah langsung bisa saring artinya apa artinya mereka gimana mau confident kalau mereka sendiri nggak paham dengan alatnya jadi saya selalu minta alat itu mereka harus betul-betul alat yang mereka tahu pakenya jadi bukan yang nggak coba-coba lagi nggak meraba-raba lagi mereka harus bener-bener jadi satu sama alatnya karena pada saat tertentu mereka harus tahu bagaimana menyelamatkan diri dari alat yang dia pakai jadi dia harus tahu kalau dia harus bail out dia harus apa namanya periksa sesuatu itu ibaratnya mereka merem udah tahu karena di latihan kita itu kita juga pakai blind mask jadi kita latihan kalau di kolam kita pakai mata ketutup kita coba assemble alat kita buka kita tutup kita bebasin dari sesuatu karena waktu kita mengerjakan sesuatu itu kan ada kemungkinan kita tersangkut apalagi kayak pesawat itu kan isinya kabel isinya tali segala macam itu kita kemungkinan nyangkutnya tinggi dan ada satu lagi sebenarnya yang juga skill yang bisa dipunyai itu adalah yang namanya mungkin belum banyak orang denger namanya PSD atau Public Safety Diver nah di course Public Safety Diver ini kita diajarin bagaimana caranya tadi evidence handling ini paling penting bagaimana kita apa namanya mengambil kemudian kita memberlakukan si evidence ini caranya bagaimana kemudian kita juga diajarin bagaimana caranya proteksi diri proteksi diri ini penting kenapa karena kadang-kadang kita turun di lokasi yang terkontaminasi lokasi kecelakaan pesawat misalnya kayak kemarin itu kan kita consider itu lokasi sudah terkontaminasi ada jasad ada pembusukan ada segala macam nah ini kita harus tahu bagaimana caranya memproteksi diri kita sendiri jadi apa-apa saja yang jadi minimal requirement itu apa kemudian bagaimana caranya melakukan disinfeksi untuk kita sendiri supaya kita gak ketularan karena itu mudah sekali kita ketularan apa namanya bakteri kan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana manajemen SAR manajemen SAR ini kan juga sebenarnya manajemen ringan tapi penting karena kita harus tahu urutan-urutannya urutannya apa bagaimana yang paling sederhana bagaimana kita mulai dari pendataan manajemennya jadi bagaimana kita data orang bagaimana kita menyiapkan dokumen yang diperlukan sampai naik ke kapal waktu kita turun kita harus gimana apa yang apa namanya data-data apa yang kita mesti mesti apa namanya kumpulkan dan sebagainya nah ini 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 satu skill yang menurut saya wajib dipunyai untuk melakukan sebuah operasi yang benar gitu jadi supaya gak justru jangan sampai kejadian gini jangan sampai kita mau ngebantuin tapi kita malah ngacak-ngacak gitu malah-malah malah malah ngerusuin jadinya ya nah itu kan membuat citra penyelam juga jadi jelek gitu ini yang saya gak mau gitu mas iya jadi banyak hal ya yang perlu disiapkan banyak banyak banget banyak banget yang pasti satu hal yang penting bahwa urusan terhadap dirinya sendiri itu harus sudah beres dulu ya mas bayi ya betul harus sudah selesai dulu mental gitu ya kemudian itu yang yang menjadi apa ya menjadi hal poin penting karena memang keselamatan diri itu menjadi yang utama seperti itu jadi betul 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 ini yang 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 menjadi penting nah ini ada pertanyaan nih dari AMD Bali apakah ada tim IDRT yang perempuan dan berapa lama trendingnya untuk bergabung dengan tim IDRT menarik nih mas ini kayaknya dari Joana nih dari aku amarin Bali di IDRT yang sekarang itu ada 1 2 3 4 ada 4 ada 4 perempuan ada 4 perempuan yang mempunyai tugas macem-macem ada yang menjadi communication officer communication officer ini penting kenapa? karena ketika kita turun di operasi SAR yang besar yang yang melibatkan banyak pihak ini harus ada orang yang jadi penghubung penghubung misalnya kayak operasi Sriwijaya kemarin ada angkatan laut ada BRIMO ada basarnas ada KPLP ada wah segala macem nah ini harus ada harus ada satu orang yang menjadi penghubung karena tadi seperti saya cerita supaya tim penyelamnya fokus ngerjain apa yang harus apa yang jadi spesialisasinya dia gitu jadi jangan jangan dia yang hubungin sana-sini dia juga nyelam dia juga ngisi tanki wah bubar urusannya supaya kita benar-benar fokus kemudian ada juga satu apa namanya rekan perempuan kita yang bagian media handling media handling ini penting kenapa karena dari media handling ini kita tahu apa yang kita harus sampaikan ke media apa yang tidak kenapa karena kita kan di bawah komandonya basarnas jangan jangan sampai kita menyampaikan sesuatu mendahului dari yang punya komando gitu jadi ada kita yang perlu diketahui juga ya itu penting karena apa yang kita ucapkan itu kan akan dipakai oleh media kan nah jangan sampai statement-statement itu salah gitu nanti 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 malah bisa bikin kisroh gitu misalnya ini belum boleh kita rilis kita udah ngomong wah bisa kacau balau nanti padahal ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar gitu ya gitu kemudian sebenarnya perlu juga komitmen ya untuk apa tim rescue ini suatu komitmen bahwa dia bagian dari tim besar dan ada yang apa batasan yang bisa dia keluarkan sebagai informasi gitu ya mas ya ya memang kalau di kita itu kan kalau jadi tim intinya memang ada semacam induction ya jadi jadi ada kita seperti biasa gitu ya kita ada satu briefing besar nah disitu biasanya kalau yang baru-baru kita ajarin oh nih nanti apa namanya yang yang ngasih keterangan resmi itu ada satu orang nanti kalau misalnya ya namanya wartawan ya kadang-kadang nyoba-nyoba gitu dia lihat ada tim selam gitu dia main colek aja mas nanya dong black boxnya udah ketemu belum gitu nah ini kita juga sudah siapkan ke teman-teman kita ini jawaban apa yang mereka bisa sampaikan gitu jadi jadi memang-memang sudah kita sudah siapkan gitu ya kaedah-kaedahnya karena ini kan organisasi ya jadi jadi harus harus ada ada aturannya gitu mas iya 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 sepakat itu jadi jangan sampai nanti membuat apa buat bikin kistro mas simpang siur ya iya dan ini kan ini kan semua orang bisa urusannya kan lembaga negara ya dan ini ada ada lembaga ada ada militer ada ada sipil kalau gak bisa apa namanya militernya marah bisa bisa kacau nanti urusannya kan ada ada misinformasi gitu malah-malah jadi jadi gesekan ini yang kita gak mau gitu oke iya baik mas bayu ini kita udah ini di chat nih udah rame banget nih seru nih tim apa nih jadi terima kasih teman-teman yang udah bergabung ya mas mau soal tabung oksigen tabung skidang mau dibahas kapan boleh sekarang aja ini sekalian nih mumpung mumpung ada teman-teman banyak yang bergabung saya minta tolong juga jadi gini memang ada ada wacana dan ada banyak pertanyaan apakah tabung skuba itu bisa dipergunakan untuk sebagai tabung oksigen medis nah ini yang yang untuk untuk apa namanya meluruskan ya meluruskan yang simpang siur sebenarnya kalau pertanyaannya bisa atau tidak jawabannya bisa tapi butuh satu perlakuan yang sangat khusus saya garis bawahi sangat khusus kenapa? karena satu tabung skuba itu sebelum digunakan untuk oksigen medis itu perlu dibersihkan ya perlu dicuci namanya ada satu prosedur namanya oksigen cleaning oksigen cleaning ini supaya si tanky dan perangkat lainnya itu menjadi oksigen compatible karena kenapa? karena oksigen dengan kandungan tinggi ya kita bicara oksigen medis ya ini 95 sampai 100% itu adalah bahan berbahaya kalau gak percaya kalau gak percaya ada di rumah punya tabung oksigen isi plastik kecil kecil sundut aja pakai rokok pasti meledak kenapa? karena oksigen itu adalah bahan bakarnya api itu benar-benar satu gas yang berbahaya sehingga kalau di Amerika sendiri itu untuk transportasinya ada aturan khusus nah karena oksigen ini berbahaya jadi penanganannya juga berbahaya jadi tabung scuba itu harus dibersihkan dan harus di kondisikan supaya dia bisa menerima oksigen yang kandungannya tinggi jadi tabungnya harus dicuci valve-nya juga harus diganti partnya nah penanganannya ini hanya bisa dilakukan oleh teknisi yang oksigen spesialis jadi dia memang orang yang paham mengenai oksigen kandungan tinggi gitu nah kalau ini digunakan oleh orang yang awam karena diver juga gak semuanya paham mengenai oksigen oksigen tinggi ya oksigen kandungan tinggi ya kalau saya ketika masih ada apa namanya masih ada jalan untuk cari tabung oksigen medis yang biasa pakai yang itu aja dulu jangan aneh-aneh deh kenapa karena kita bicara risiko risikonya ini kalau salah pakai itu jujur aja efeknya mengerikan itu efeknya meledak tank itu bisa meledak karena dia ada tekanan ada apa namanya bahan yang mudah terbakar itu aja jadi kalau memang mau gak ada pilihan mau pakai segala macam tanya sama orang yang paham jangan tanya sama orang yang yang gak ngerti kalau mau tanya ke saya boleh mau hubungi saya boleh nanti bisa saya kasih jalurnya harus diapain gitu karena ini sampai dibahas oleh pemerintah jadi artinya satu hal yang serius sehingga kalau nanti memang kondisinya sangat darurat memang ada rencana dari pemerintah untuk melakukan pengadaan tabung oksigen dengan menggunakan tanki sekubah tapi ini diperuntukkan hanya untuk ke fasilitas medis dan yang menangani juga 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 petugas medis bukan 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 ke orang bukan ke bukan ke masyarakat gitu jadi intinya itu jadi kalau kalau saran saya daripada meresikokan diri sebaiknya jangan jangan pakai tanki tanki selap itu mas begini sarannya mas ya emang saya juga beri kontak sama temen saya pembudidaya ikan itu mereka butuh juga tabung oksigen sekarang untuk packing bagian mereka tuh mas betul betul orang budidaya ikan sudah tahu bahayanya oksigen murni mereka sudah tahu karena saya beberapa kali kejadian saya tahu di Banyuwangi ada orang yang separuh kebakar karena dia ngerokok sambil ngisi plastik pakai plastik kalau budidaya diisi sambil ngerokok kesamber meledak sudah sering kejadian jangan sampai ini teman-teman kita yang sudah sakit masih kebakar lagi jadi double jangan sampai kita dalam kondisi sekarang tidak boleh panik dan memang menyerah sekarang saatnya menyerahkan segala sesuatu ke ahlinya betul walaupun keadaan darurat semakin darurat sebenarnya harus semakin ke ahlinya sebenarnya jadi kita tidak perlu panik dan satu lagi sebenarnya sebagai diver yang level rescue level rescue ke atas yang sudah pernah ngambil EFR atau first aid ini sebenarnya saatnya teman-teman yang punya sertifikasi itu ini bisa dipakai kenapa? karena mereka diajarin caranya bagaimana kasih oksigen itu diajarin di EFR mereka diajarin saatnya inilah teman-teman yang memang punya kualifikasi punya sertifikasi itu kalau lupa atau sudah lama tidak dipakai belajar lagi saatnya ilmunya ini dipergunakan ilmunya digunakan untuk menolong orang lain mungkin dari kerabat dekat dulu teman atau keluarga ini saatnya ingat-ingat lagi kalau masih punya bukunya buka lagi pelajari lagi gimana caranya ngasih oksigen gimana caranya bantu pernafasan dan segala macam baik om bayu ini kita gak kerasa memang kurang satu jam ngobrol sama mas bayu karena memang banyak sekali pengalaman dan kalau informasi kita banyak bisa dibaca tapi pengalaman-pengalaman ini kan yang perlu kita gali dan share ceritakan memang misi dari Diver Story ini bagaimana tempat para penyelam berbagi pengalaman tadi memang saya agak garis bawahi ilmu rescue itu sebenarnya bisa digunakan tidak hanya untuk kegiatan pengalaman tetapi secara prinsip apa kegiatan emergensi itu juga sebenarnya prinsip-prinsipnya itu prinsip umum dalam keadaan emergensi ya mas setuju setuju banget ilmu-ilmu yang sudah dipelajari ini memang dulu kita belajar kan berharap tidak dipraktekkan ya ya betul mas benar dan kadang-kadang yang penting lulus gitu ya yang penting ini sekarang saatnya ini memang momen yang saya pikir gak akan keulang ya coba lagi deh kalau yang memang punya punya oksigen unit di rumah atau memang masih ada bukunya atau apa buka lagi deh ini sangat yang tepat untuk mempelajari gimana caranya handle orang yang sesak nafas gimana caranya ya amit-amit ya kalau sampai harus di PR dan segala macam gitu baik oke mas Bayu ini satu menit nih kira-kira statement penutup dari mas Bayu terkait dengan untuk kemanusiaan mengemas nah mungkin saya hanya bisa sampaikan bahwa kita ini karena mumpung kita punya punya satu keahlian untuk menolong orang dalam hal apa saja ya jadi teman-teman yang keahliannya macam-macam itu bisa menolong sesama dan menurut saya menolong sesama itu adalah kewajiban ya dan ini gak disekat oleh batasan suku agama ras ataupun juga pilihan politik jadi saya pikir menolong sesama itu mudah dilakukan tinggal niatnya dan itu bisa dilakukan kapan saja oleh siapa saja itu aja mas begin baik waduh ini terima kasih mas Bayu atas waktunya dan sukses untuk IDRT dan mudah-mudahan terima kasih banyak teman-teman yang apa ya mengetahui ya dan bisa mempersiapkan diri untuk apa menjadi misalnya tim rescue dan bisa berkontribusi untuk kemanusiaan nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir banyak sekali nih teman-teman kita yang hadir nih mas Bayu wah seru ya terima kasih juga nih teman-teman nih dan mudah-mudahan ini memberikan wawasan buat kita semua sukses untuk IDRT dan ya terima kasih mas kesehatan dan patuhi protokol kesehatan baik dari hari ini kita cukup sampai disini terima kasih mas Bayu teman-teman semua saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses sukses juga mas makasih terima kasih selamat menikmati